Hari ini Teteh punya kacang merah dan juga kelapa Nah, kita bikin cemilan dari bahan ini Yuk, kita mulai Siapkan kelapanya, kemudian kita potong-potong Setelah dipotong, iris tipis seperti ini ya Masukkan irisan kelapa ke dalam chopper atau bisa juga blender Tapakan sedikit air, kemudian ini kita haluskan Haluskan sampai kelapanya benar-benar halus dan tercampur rata dengan airnya ya Selanjutnya, siapkan gula merah Kita sisir halus gula merahnya seperti ini Sambil dipotong-potong dengan menggunakan pisau Kemudian kita angkat Rebus kacang merah sampai benar-benar empuk Biar cepat lunak, sekarang kita tutup Ini kita rebus dengan menggunakan api sedang Pokoknya sampai benar-benar lunak atau sekitar 20-25 menit Oke teman-teman, setelah kacang merahnya empuk dan lunak Kemudian ini kita masukkan lagi ke dalam chopper atau bisa juga blender Sekarang kita haluskan ya untuk kacang merahnya Sampai teksturnya seperti ini Langsung masukkan kacang merah ke dalam panci Tambahkan kelapa yang sudah dihaluskan Dan juga gula merah yang sudah disisir halus Terakhir, tambahkan vanili Aduk rata Ini kita masak sampai kadar airnya berkurang sampai menyusut Pokoknya sampai adonannya menjadi adonan yang kalis Aduk terus Selama memasak, gunakan api sedang ya Setelah bentuknya seperti ini Pindahkan ke dalam loyang atau cetakan Jadi panas-panas kita pindahkan Semua adonannya sekarang kita masukkan Kalau sudah, tinggal dirata-ratakan seperti ini Untuk loyangnya, disini teteh pakai ukuran 22 x 10 x 7 cm Ratakan adonannya panas-panas sambil dipadat-padatkan Ini kita tunggu sampai benar-benar dingin Kalau sudah dingin, keluarkan dari cetakan atau loyang Dan potong menjadi beberapa bagian Potong sesuai selera kalian ya Kalau teteh sendiri, untuk ukuran potongannya Jadi lebih kecil seperti ini Jadi bentuknya biar lebih imut Sudah memanjang, kita potong lagi menjadi 4 bagian Kita ambil potongannya Terus sekarang kita bungkus deh Bisa menggunakan kertas roti Atau bisa juga pakai kertas yang biasa Untuk membungkus wajib Ujungnya kita pelintir-pelintir seperti ini Setelah dipelintir, kemudian kita tekan Kita tekuk dan jadinya seperti ini Ini namanya dodol kacang merah Gampang kan cara buatnya Rasanya enak dan manis Jangan lupa dicoba Jangan lupa berbagi membuat kita bertambah Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, share, dan subscribe